Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat berjumpa di channel youtube saya Kali ini kita akan belajar tentang Electronic wiring diagram Dari lampu kepala atau headband Dayat Susenia dan Toyota Avanza Kita mulai dari nama komponen dan letaknya Ini adalah lampu depan Bagian-bagiannya adalah lampu parkir Terdiri dari satu bolam dan satu filamen Yang ini adalah lampu tanda belok Atau lampu sen atau lampu rating Yang terdiri dari satu filamen Sedangkan yang ini adalah lampu besar Atau lampu kepala atau lampu bin Yang terdiri dari dua filamen Yaitu filamen lampu dekat dan filamen lampu jauh Atau lampu rendah dan lampu tinggi Sedangkan wiring lampu kepala senia secara lengkap bisa dilihat di layar Anda Bagian yang ditunjuk dengan panah merah Berikutnya adalah baterai atau aki Aki letaknya pada posisi ini Seperti yang ditunjuk panah merah Berikutnya adalah fusible link Fusible link adalah seat ring besar Atau seat ring utama Yang letaknya berada di terminal positif aki Bentuknya seperti kabel Dan inilah tepatnya bagian dari fusible link Fusible link adalah kabel yang mudah putus Jika dialiri oleh arus yang terlalu besar Arus yang terlalu besar ini Menandakan adanya kesalahan pada sirkuit listrik Biasanya karena short circuit Atau hubungan pendek atau constraint Angka 2 pada simbol fusible link Itu menandakan luas dari penampang kabel fusible link Sedangkan panda L itu menandakan warna kabel dari fusible link Dalam hal ini L artinya biru Seperti terlihat di sebelah kanan Bahwa fusible linknya adalah berwarna biru Berikutnya bagian yang ditandai dengan panah merah adalah relay Ini adalah gambar dari relay yang sebenarnya Relay itu dipasang pada Atau junction block yang berada di Engine compartment atau ruang mesin Seperti yang ditandai dengan panah merah Berikutnya ini adalah letak dari relay Berikut ini bagian gambar yang diberi tanda panah merah Adalah konektor dari salah satu terminal relay Letak konektor tersebut berada di bagian bawah Dari relay atau junction block Seperti yang terlihat pada gambar yang diberi tanda panah merah Di sini di sebelah kanan Ini adalah bentuk dari konektor yang saya maksudkan Yang diberi tanda panah merah Berikutnya bagian yang diberi tanda panah merah Adalah suite kombinasi dari lampu kepala Yang terdiri dari suite lampu Dan yang bagian ini adalah suite dimer Letak dari suite kombinasi itu berada di bagian yang diberi tanda panah kuning Pada sudut pandang lain Pada sudut pandang lain Suite kombinasi itu seperti ini Ini adalah bagian dari handlenya Terdiri dari bagian yang bisa diputar adalah suite lampu Sedangkan yang berupa tuas kecil Ini adalah suite dimer Berikutnya bagian yang diberi tanda panah merah Itu adalah seat ring untuk lampu kepala kiri Dan yang diberi tanda panah biru adalah seat ring yang untuk lampu kepala kanan Letak dari seat ring sama Yaitu berada di relay dan junction block Yang diberi tanda panah merah Berada di ruang mesin atau engine kompartemen Ini adalah seat ring lampu kepala kiri Sedangkan ini adalah seat ring lampu kepala kanan Berikutnya bagian yang diberi tanda panah merah ini Adalah lampu kepala kiri Yang ini yang diberi tanda panah kuning adalah lampu kepala kanan Pada gambar perspektif ditunjukkan pada tanda panah merah adalah lampu besar kanan Dan yang diberi tanda panah kuning adalah lampu kepala kiri Sedangkan bagian ini adalah konektor dari lampu kepala kanan Dan ini adalah konektor lampu kepala kiri Berikut ini bagian gambar yang diberi tanda panah hijau adalah ground untuk lampu kepala Yang terletak di engine kompartemen Letaknya di posisi ini Sedangkan bagian gambar yang ditunjuk dengan panah merah saat ini adalah ground yang terletak di depan kaki penumpang depan Pada gambar perspektif berikut ini Ground yang dimasuk diberi tanda panah merah